Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel kita masih berada di seputar otomotif dan perganggalan ini salah satu pelanggan kita nih ada kendala pada ke mobilnya gimana yang mengalami kesalahan katanya kok mobilku rusak masuk giginya dan koplingnya galen semungkinan besar itu terjadi kerusakan pada sentral kopling bawah ataupun masker kopling bawah yang kemungkinan itu terjadi suatu kebocoran nah mari kita lihat Hai kondisi sentral kopling salahnya temen-temen disini kita buka kap musuhnya temen-temen kamera coba ditekan koplingnya nah ini mau kita tekan koplingnya nah tuh ternyata terjadi kebocoran di sentral koplingnya nah untuk mengatasinya kita harus melakukan pergantian pada sentral kopling bawah nah mari kita buka dahulu ya teman-teman nah ini mau kita buka sentral kopling sentral kopling sentral kopling sentral kopling bawahnya teman-teman kita menggunakan kunci 10 sama kunci 12 tok karena kalau kunci yang lainnya nantinya tidak bisa masuk nah kita buka dulu ya teman-teman tempatnya ini agak sempit ya cukup memerlukan waktu untuk mempertahanku kita perlu pelan-pelan bukannya karena tempatnya sempit ini ya teman-teman nah ini bentuk sentral koplingnya yang bocor teman-teman nah ini kita mau bongkar dulu untuk diganti masker koplingnya atau sil-silnya supaya tidak bocor kalaupun itu masih memungkinkan untuk diganti sil-silnya nah ini teman-teman sudah kita buka sentral kopling bawahnya ternyata ini silnya sudah mulai menipis sehingga tidak bisa untuk menahan minyak dari sentral kopling sehingga mengalami kebocoran dan kopling tidak bisa berfungsi dengan maksimal maka dengan itu kita harus melakukan pergantiannya sebelum melakukan pergantian kita harus bersihkan dahulu rumah sentral kopling ini biar benar-benar sehingga bebas dari kotoran gitu ya teman-teman setelah sudah dibersihkan siap dipasang dengan yang baru sebelum dipasang dengan yang baru kita kasih pelumas dulu ya teman-teman kasih pelumas biar enak masukin ini yang baru ini kita masukkan silinnya pelan-pelan biar tidak catap biar bisa masuk dengan rasa nah itu kita masukkan tuas kopling nya sudah selesai sudah siap dipasang di mobilnya kita pasang di mobilnya kita pasang di mobilnya kita 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 selamat menikmati setelah terpasang lalu kita buang anginnya ya teman-teman supaya di dalam masker ini tidak terdapat angin pakai kunci 8 lalu kunci 8 itu dikendorin setelah keluar minyaknya lalu ditutup lagi dengan rapat udah nah ini teman-teman ini sudah selesai pemasangannya dan mobil sudah siap dicoba apa masih susah masuk giginya apa koplennya mati dalam mari kita coba dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ternyata mobil udah bagus koplen udah normal kembali dan jadi mobil ini lagi kerusakannya di masker kopling bawah ataupun sentral kopling bawah dan kemudian video ini juga bermanfaat bagi teman-teman dan mohon dukungannya untuk teman-teman ya supaya channel kita ini bisa berkembang antara like komen dan tak share serta tekan tombol lonceng untuk meneliti video-video kita selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih